Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh pemiarsa dimana saja anda berada selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng pada kesempatan ini saya Bang LG akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-42 terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti Selamat mendengarkan belumlah lagi ia berbuat kebaikan dengan hartanya yang sekian banyaknya itu bila ia mati dalam peperangan ini tentulah segala hartanya itu akan terbagi-bagi kepada yang tinggal dan apakah akan dibawanya ke dalam kubur tak lain nama yang jahat sumpah umpat dan maki segala mereka yang telah dianiaya dan tentulah sekalian itu akan memberatinya dalam kuburnya bila ada ia berbuat kebaikan barangkali adalah juga yang akan mendoakan arwahnya disana tatkala ia telah hampir ke pintu kubur baru diinsapinya bahwa harta dunia itu sangat sedikit harganya untuk kehidupannya di negeri yang baka maka timbulah sesal dalam hatinya atas perbuatannya yang telah lalu akan tetapi apa ndak dikata karena tatkala itu ras dirasainya ia tak dapat lagi memperbaiki kesalahannya itu setelah sejurus berdiam diri berkatalah pula samsul bahri dengan menyapu air matanya yang tak dapat ditahannya hei datuk meringgi sekaranglah akan ku perlihatkan kepadamu bahwa ada lagi yang terlebih berkuasa daripada hartamu itu walaupun seratus kali lebih banyak hartamu dari yang ada sekarang ini tiadalah akan dapat ia mengubah pikiranku tidak membalas kejahatanmu itu dan tiadalah dapat ia menolong melepaskan engkau dari dalam tanganku terimalah olehmu hukumanmu lalu samsu mengangkat pistolnya menembak datuk meringgi tetapi tatkala itu juga datuk meringgi melompat ke muka menetak samsul bahri dengan parangnya sambil berteriak tasairah pula oleh membuka tanganku hei anjing Belanda setelah itu juga rebahlah keduanya ke tanah datuk meringgi karena kena peluru samsul bahri yang menembus dada dada dan jantungnya dan samsul bahri karena kena parang datuk meringgi kepalanya tatkala diangkat letnan mas oleh serdadunya kelihatan diantara mayat-mayat perusuh itu dua mayat yang memakai serba hitam yang seorang lehernya hampir putus rupanya kena kelewang yang seorang lagi dadanya tembus kena bayonet itulah mayat pendekar lima dan pendekar empat yang beroleh hukuman daripada yang maha kuasa atas segala kejahatannya dua hari kemudian daripada peperangan yang tersebut di atas ini kelihatanlah dalam rumah sakit di padang seorang opsir sedang tidur di atas sebuah ranjang berselimutkan kain selimut putih rupanya ia sakit keras karena hampir seluruh kepalanya terpungkus berbahan putih sehingga hanya mukanya saja yang tampak yang pucat warnanya dekat tempat tidur ini berdirilah seorang penjaga yang sedang mengatur gelas-gelas obat perlahan-lahan rupanya ia takut kalau kalau si sakit ini terkejut bangun ketika itu masuklah seorang dokter Belanda ndak memeriksa keadaan si sakit ini mendengar bunyi sepatu dokter si sakit membuka matanya dan memandang kepada dokter disitu nyata mata si sakit telah kabur warnanya dan pemandangannya telah lemah dokter yang masuk ini segera membeli salam lalu bertanya apa kabar perasaan badan ada baik sedikit walaupun sakit kepala belum hilang benar jawab si sakit perlahan-lahan memang sakit kepala itu dalam dua tiga hari ini barangkali masih ada lalu dokter memeriksa kulit muda mata dan jalan darah pada pangkal lengan si sakit berapa panas badannya pagi ini tanya dokter kepada penjaga ada hamba tuliskan jawab penjaga seraya mengunjukkan selai daftar setelah dokter melihat daftar ini terdiamlah ia sejurus Tuan dokter kata si sakit pula dengan tiba-tiba walaupun hamba katakan tadi perasaan badan hamba senang sedikit tetapi kesenangan itu pada sangka hamba bukan kesenangan karena akan sembuh jangan marah bila hamba mengatakan bahwa hamba tiada lama lagi akan hidup di atas dunia ini karena demikianlah perasaan hamba janganlah Tuan sembunyikan pendapatan Tuan kepada hamba karena misalnya Tuan khawatir hamba takut mati sekali-kali tidak kematian telah lama hamba ingini dan telah hamba cari dimana-mana baru sekarang hamba berperoleh syukurlah lagi pula tadi malam hamba telah dikunjungi oleh kekasih dan ibu hamba yang telah lama meninggalkan dunia ini mereka berjanji hari ini akan datang kembali menjemput hamba supaya dapat pergi bersama-sama ke tempat mereka disini berhentilah si sakit berkata-kata sejurus lamanya karena percakapan teman ini rupanya sangat melemahkannya kepalanya dipegangnya sebagai ia berasa sakit disana jika berasa lelah lebih baik jangan berkata-kata dahulu kata dokter setelah berdiam sejurus si sakit menggagahi dirinya untuk meneruskan perkataannya tak apa-apa Tuan dokter jangan khawatir sakit kepala hamba datang pula sedikit sebelum hamba meninggalkan dunia ini ada suatu permintaan hamba kepada Tuan permintaan apa itu katakanlah jika dapat tentu akan hamba kabulkan sahut dokter hamba ingin benar anda bertemu dengan Sultan Mahmud penghulu di padang ini bolehkah tanya si sakit perlahan-lahan putus-putus suaranya tentu sekali boleh jawab dokter walaupun ia tiada mengerti apakah sebabnya seorang opsir tentara ndak berjumpa dengan seorang Melayu padang dengan segera ia akan hamba minta datang kemari adakah lagi permintaan Tuan tidak hanya itu terima kasih jawab si sakit baiklah kata dokter pula lalu keluar untuk menyuruh panggil Sultan Mahmud setelah keluar dokter si sakit tertidur kembali sebagai kelelahan karena berkata-kata tadi dua jam kemudian datanglah Sultan Mahmud ke rumah sakit ini lalu dibawa penjaga masuk bilik opsir tentara yang sakit tadi tatkala dilihat Sultan Mahmud mukasi sakit sangatlah terperanjat ia karena rupa opsir ini tak ubah dengan rupa anaknya samsulo bahri yang telah meninggal dunia di Jakarta 10 tahun yang telah lalu dengan tiada dapat ditahannya berlinang-linang air matanya sebab terkenang nasib anaknya yang malang itu yang telah membunuh dirinya karena putus asa sekali-kali tiada disangkanya akan dan demikian untung anaknya yang sebiji mata itu sebenarnya ia telah lama menyesal akan perbuatannya yang tergopoh-gopoh atas anaknya itu karena akan perbuatan anaknya itu berhubung dengan bangsa dan pangkatnya yang tinggi diusirnya anaknya ini sehingga istrinya yang hanya seorang mati karena kesedihan hati dan anaknya yang tunggal membunuh diri karena kedukaan setelah meninggal anaknya ini dan setelah dipikirkannya benar-benar perkara ini terasa olehnya bahwa kesalahan anaknya itu sebenarnya tiada seberapa percintaannya kepada nurbaya tak dapat disalahkan karena sejak kecil ia bercampur gaul dengan anak sahabatnya ini sebagai seorang yang bersaudara kandung persangkaannya bahkan pengharapannya pun nurbaya akan menjadi istri anaknya walaupun nurbaya tiada berbangsa tinggi tetapi cerita mengapa kecantikan parasnya kepandainya dan tingkah lokunya yang baik telah cukup untuk pengganti kerugian kebangsawanan padang istrinya ibu Samsung bukan orang berbangsa tetapi tiada menjadi alangan apa-apa lagi bagi kehidupan bersuami istri memang patut Samsung bersanding dengan nurbaya seorang cantik seorang tangkas demikian kenang-kenangan Sultan Mahmud maka terbayanglah di matanya pada waktu itu anaknya duduk bersuka-sukaan dengan nurbaya sebagai orang yang bersuami istri Samsung sebagai seorang dokter dan nurbaya sedang memangku seorang anak laki-laki cucunya ah kalau tak ada datuk meringgi jahatab itu niscaya kenang-kenanganku ini bukan cita-cita melainkan sebenarnya lah dan jika tiada karena bangsa dan pangkatku yang tinggi barangkali tiada sampai keusiran aku yang sebiji mata sekarang apa anda dikata karena keduanya tak ada lagi di dunia ini semoga di akhirat dapat disampaikannya sekalian cita-cita dan hasratnya hatinya dan hasrat hatinya yang tiada diperolehnya di dunia ini disitu bercucuran pula air matanya jatuh berderai dengan tiada dirasainya sesungguhnya demikianlah hati Sultan Mahmud sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tak berguna kata pepatah walaupun engkau menjerit sampai ke langit sekalipun kesalahanmu ini tak dapat diperbaiki lagi jika tiada tergesa-gesa engkau menjatuhkan hukuman atas anakmu waktu itu barangkali tiada terjadi kesengsaraan dan kesedihan ini dan dapatlah kau capai cita-citamu tadi tetapi karena engkau masih sangat terikat oleh kemegahan pangkat dan bangsamu jadilah demikian kesudahannya tentu mulut terdorong mas padahannya hukumanmu terdorong kepada anakmu kesengsaraan dan kematian beberapa orang balasnya terlebih besar dosamu atas kesalahanmu ini karena engkau seorang kepala negeri ibu bapak tempat meminta tempat bertanya tempat berlindung kepanasan tempat berteduh kehujanan bagi anak buahmu engkau lah yang harus menyelesaikan yang kusut memperjernih yang keruh dan memperbaiki yang rusak bila engkau kepada anakmu sendiri telah menjatuhkan hukuman yang seberat itu hanya karena engkau bersangka harus berbuat sedemikian karena kebengsawananmu dan pangkatmu yang tinggi betapakah engkau akan melakukan kewajibanmu dengan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya kepada orang lain tiap-tiap kesalahan itu memang ada hukumannya dan inilah hukuman yang telah dijatuhkan Tuhan ke atas dirimu mudah-mudahan dapatlah engkau memetik ibaratnya sementara Sultan Mahmud berdiri termenung memikirkan untung nasib anaknya yang malang dan merindukannya serta menyesal akan perbuatan yang tergesa-gesa menunggu si sakit bangun masuklah dokter tadi ke dalam bilik itu dan karena itu si sakit terjaga daripada tidurnya lalu membuka matanya dan menoleh ke kanan ke kiri tatkala dilihatnya Sultan Mahmud lalu diperhatikannya penghulu ini sejurus lamanya kemudian ditutupnya pula matanya dan dilambainya penghulu ini dengan tangannya supaya datang mendekatinya dokter dan penjaga berdiri agak jauh sedikit karena tiada hendak mendengarkan percakapan yang mungkin tiada boleh didengar orang lain setelah hampirlah penghulu Sultan Mahmud lalu berkatalah si sakit perlahan-lahan dengan putus-putus suaranya tuanku penghulu hamba minta datang tuanku kemarin karena adalah suatu rahasia yang hendak hamba bukakan sebelum hamba berpulang rahasia itu ialah permintaan anak tuanku sendiri Samsul Bahri anak hamba Samsul Bahri yang telah meninggal dunia di Jakarta tanya Sultan Mahmud dengan terkejut ya Samsul itu yang tiada jadi mati sahut si sakit Samsul tiada mati anak hamba tiada mati tanya Sultan Mahmud dengan tergesa-gesa dan amat heranya benar benar sahut si sakit jadi ia masih hidup sekarang dimanakah ia waktu ini tetapi betapakah Tuhan tahu akan hal ini sebab hamba waktu itu ada dalam rumah sakit tempat ia diobati lalu diceritakanlah oleh si sakit tentang penembakan diri Samsul di Jakarta dan apa sebabnya ia dikatakan telah mati kemudian ia masuk tentara untuk mencari kematian tetapi tiada diperolehnya juga akhirnya ia disuruh ke padang untuk memadamkan huruf hara blasting jika demikian ia ada di padang sekarang ini kata Sultan Mahmud dan mukanya bercahaya karena kesukaan benar ia datang bersama-sama hamba kemari dan berperang pun bersama-sama hamba pula pangkatnya Letnan dan namanya Mas yaitu kebalikan namanya yang sebenarnya dari Sam karena bercakap-cakap ini rupanya si sakit bertambah lelah sehingga berkatapun hampir tak dapat mukanya semakin pucat dan acapkali ia memegang kepalanya karena kesakitan setelah berhenti sejurus berkata pula ia sambil mengangkat kepalanya sedikit sebagai khawatir suaranya tidak akan terdengar oleh Sultan Mahmud inilah pesannya bila ia mati minta dikuburkan antara ibunya dan Nurubaya Allahu Akbar tatkala habis perkataan ini habislah pula nafas si sakit lalu rebah ke tempat tidurnya dan berpulanglah ia dengan tenangnya walaupun kematian si sakit ini amat tenang dan mudah rupanya karena muka mayatnya tiada berubah sebagai orang yang tidur biasa saja sedang pada bibirnya masih berbekas senyum seolah-olah suka meninggalkan dunia yang panah ini tetapi Sultan Mahmud sangat terperanjat melihat kematian yang tiba-tiba ini setelah ia komat kamit membaca doa sejurus lamanya seraya bertanya kenalkah Tuhan Lieutenant Mas yang datang dari Jakarta bersama-sama Tuhan yang baru meninggal ini dimanakah ia sekarang ini Lieutenant Mas tanya dokter dengan heran ya Lieutenant Mas yang datang kemari untuk berperang dengan perusuh di padang ini kata Sultan Mahmud pula tiada lain melainkan inilah dia yang baru meninggal dunia ini jawab dokter tatkala Sultan Mahmud mendengar perkataan dokter ini terpekiklah ia lalu memeluk dan mencium mayat itu sambil menangis terseduh-seduh karena sekarang nyatalah olehnya si sakit yang baru meninggal itu tiada lain melainkan anaknya sendiri Samsul Bahri yang telah sepuluh tahun dirindu-rindukannya sekarang meninggal di hadapannya dengan tiada dikenalnya aduh hei anakku biji mataku mengapakah tiada dikatakan lebih dahulu sehingga ayah anda tiada tahu akan anak sendiri memang sejak terpandangmu kamu tadi ayah anda telah seakuasangka tetapi tiada berani membenarkan persangkaan itu karena mustahil rasanya wahey mengapakah anak anda tiada tidak mengaku terus terang melainkan menyembunyikan diri sampai anak anda tak ada lagi barangkali anak anda masih marah kepada ayah anda sehingga tiada anda mengaku bapak lagi kepada ayah anda telah lama ayah anda rasai dan ketahui kesalahan ayah anda karena telah menjatuhkan hukuman yang berat keatas diri anak anda dengan tiada usul periksa yang sebaik-baiknya sehingga sesal yang tak kunjung putus telah menggoda ayah anda oleh sebab itu beringin benar ayah anda beroleh maaf dari anak anda dunia dan akhirat aduh hei anak anda mengapakah tak kalah hidup dalam 10 tahun tiada anda kembali kepada anak anda sehingga ayah anda hanya diberi kesempatan sejurus lamanya untuk bercakap-cakap dengan anak anda yang tiada anak anda kenal lagi pada penghabisan umur anak anda kesalahan kepada anak anda memanglah besar tetapi patut juga anak anda maklumi kekurangan orang tua yang terikat oleh adat istiadat negerinya sebagai ayah anda ini sekarang apalah gunanya ayah anda hidup lagi seorang diri di atas dunia ini karena anak anda tak ada lagi sedang bunda anak anda pun telah lama pula meninggalkan ayah anda bawalah ayah anda bersama-sama supaya dapat pula kita bercampur gaul sebagai dahulu janganlah ayah anda ditinggalkan seorang diri di atas dunia ini ya Allah ya Tuhanku lekaslah cabut pula nyawaku ini supaya dapat bertemu kembali dengan anak istriku maka pingsanlah Sultan Mahmud tiada kabarkan dirinya lagi pada keesokan harinya diusunglah sebuah jenajah dari rumah Sultan Mahmud penghulu di Padang yang dipikul oleh empat orang kepala kampung jenajah ini sebagai kebiasaan di Padang ditutup dengan kain putih yang penuh ditaburi bunga-bungaan sebelah ke muka di tengah-tengah dan sebelah ke belakang jenajah itu dipayungi dengan payung kuning tanda yang meninggal itu seorang bangsawan tinggi di muka jenajah berjalan dua orang muda yang membakar setanggi dan gaharu dalam perasapan yang ditaruh di atas dulang perak yang seorang lagi membawa bunga-bungaan dan air cendana di kiri kanan jenajah ini berjalan beberapa pemuda bangsawan yang membawa tombak dan perisei pedang dan panji-panji dan lain-lainnya yang biasa dibawa dalam upacara penguburan anak raja-raja hanya gendang dan serunailah yang tiada kedengaran bunyinya karena tiada dibenarkan oleh ulama-ulama di belakang jenajah ini kelihatan haji-haji seh-seh ulama-ulama yang tiada putus-putusnya zikir dan membaca doa di belakang mereka berjalan pembesar pegawai-pegawai kepala-kepala orang tua-tua cerdik pandai kaum bangsawan dan rakyat biasa di belakang itu pula berbaris serdadu yang memakai pakaian kebesaran mulanya akan disertakan musik dan penembakan bedil menurut aturan tentara tetapi ini pun tiada dapat dibenarkan oleh kaum ulama sebagai penutup kelihatan kendaraan pembesar-pembesar kota padang dari sekalian bangsa yang berjejer sampai jauh ke belakang jenajah siapakah itu? itulah jenajah Samsul Bahri anak Sultan Mahmud penghulu padang yang terkenal sebagai seorang bangsawan tinggi yang dihormati dan dimuliakan orang bagi sahabat kenalannya Samsul Bahri adalah seorang yang baik budi peramah pengasih penyayang penolong dengan tiada menilik rupa dan bangsa dalam tentara ialah lepnan mas yang masyur gagah beraninya dan telah menolong pemerintah dalam beberapa kesukaran peperangan itulah sebabnya tatkala hidupnya dadanya dihiasi beberapa bintang bagi kaum keluarganya ialah seorang anak yang disayangi diantara orang yang banyak yang mengantarkan jenajah ini kelihatan seorang tua bungkuk yang telah berambut putih berjalan perlahan-lahan di sisi jenajah sebentar-sebentar meminta ikut mendagang jenajah ini dengan air matanya yang tergenang di pelupuk matanya seraya berkata seorang diri ya inilah penanggungan orang yang dikurniai Tuhan umur yang panjang segala yang muda-muda yang mendahulunya harus diantarkannya seorang ke dalam kubur sampai datang gilirannya ia sendiri diantarkan orang ke makamnya alangkah beratnya bagi mereka yang harus melihat kekasihnya dilahirkan dan diambil kembali oleh yang maha kuasa ibunya kulihat dilahirkan dan 10 tahun yang lalu kuantarkan ia ke kuburan anaknya ini kulihat pula dilahirkan sekarang harus pula kuantarkan ia ke makamnya tetapi aku sendiri bilakah datang giliranku dan siapakah yang akan mengantarkan aku ke kuburnya demikianlah pikiran orang tua itu yaniku sirali yang sangat terikat hatinya kepada samsul bahri dan ibunya di antara perempuan yang banyak pula pergi mengantarkan kelihatan siti alimah dengan ibu bapanya karena teringat akan siti nurbaya kekasih yang meninggal ini setelah jenajah samsul bahri dibawa ke masjid dan disembunyi dan disembah yang kan disana barulah dibawa ke gunung padang tempat makam yang diminta oleh yang meninggal setelah sampai kesana diturunkanlah jenajah samsul bahri ke dalam kubur yang letaknya antara kubur ibunya dan siti nurbaya kekasihnya sebagaimana permintaannya pada penghabisan umurnya lalu diembangkan dan ditimbunlah liang kubur itu kemudian dibacakan talqin sekalian pembesar belanda dan bangsa lain turut menimbun kubur itu dengan sekepal tanah dan akhirnya disiramilah kubur itu dengan air cendana dan disebarkanlah bunga-bungaan ke atasnya setelah itu berpidatolah seorang pembesar tentara memperingati kegagahan dan kesetiaan yang meninggal kepada pemerintah ialah anak negeri yang mula-mula dapat mencapai pangkat yang setinggi itu dalam golongan tentara kemudian diucapkannya supaya arwah yang meninggal mendapat kesentosaan dan kesejahteraan di alam yang baka setelah sultan mahmud mengucapkan terima kasih kepada pembesar ini dan kepada sekalian orang yang telah datang memperlihatkan kesedihan hatinya dengan bersusah payah ikut serta menyelamatkan jenajah anaknya dan setelah dimintakannya maaf atas sekalian dosa kesalahan anaknya ini yang dapat memperhatinya di dalam kuburnya dan setelah dimintakannya pula doa sekalian yang hadir kepada Allah untuk keselamatan samsul bahari pulanglah sekalian ke rumah masing-masing hanya sultan mahmud dengan beberapa hajilah yang masih tinggal mengajik di sana kemudian mereka ini pun pulang-pulang dan tinggallah sultan mahmud dengan kusir alih termenung duduk di atas sebuah batu rupanya sultan mahmud terlalu berdukacita karena kematian anaknya ini dan amat menyesal akan perbuatannya yang telah lalu setelah malamlah hari berjalanlah kedua mereka itu dari sana dan sunyilah di makam itu hanya samsul bahari lah yang tinggal seorang diri di tempatnya yang awal dan akhir ini insaplah insan akan dirimu demikianlah juga akhirnya akan jadimu dua bulan kemudian kelihatan pada suatu hari dua orang muda naik bendi menuju ke muara walaupun pakaian mereka cara Eropah tetapi kopeahnya yang hitam itu menyatakan bahwa mereka bangsa bumi putra anak negeri di sana seorang daripada mereka berpangkat dokter dan seorang lagi berpangkat obstetir keduanya memegang seikat bunga dalam tangannya setelah sampai ke muara lalu mereka menyeberang sungai Araw dan mendaki gunung padang tatkala mereka tiba di tempat yang ditujunya kelihatanlah di sana olehnya lima buah kubur bersejejer berdekat-dekatan kelima kubur itu sama besar dan sama bentuknya pada tiap-tiap kepala kubur ini ada batu nisan dari marmer yang bertulis dengan huruf air mas di kubur yang pertama tertulis inilah kubur Baginda Sulaiman meninggal pada tanggal lima ramadhan tahun 1315 pada nisan yang kedua tertulis inilah kubur Siti Nurbaya binti Baginda Sulaiman meninggal pada tanggal lima jul hijah tahun 1315 pada nisan yang ketiga tertulis inilah kubur Samsul Bahri anak sultan Mahmud penghulu Padang meninggal tanggal lima safar tahun 1326 pada nisan yang keempat tertulis inilah kubur Siti Maryam istri sultan Mahmud penghulu Padang meninggal pada tanggal lima jul hijah 1315 pada nisan yang kelima tertulis inilah kubur Sutan Mahmud penghulu Padang meninggal pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1326 kedua anak muda tadi lalu menaburkan bunga yang dibawanya ke atas kelima kubur ini terlebih-lebih ke atas kubur yang kedua dan ketiga sedang air matanya berlinang-linang Bahtiar kata dokter itu adakah engkau sangka tatkala kira-kira 11 tahun yang lalu berjalan-jalan dengan Samsu dan Nurbayah kemari kita pada waktu ini akan melawat kuburnya di sini masihkah engkau mengingat waktu itu 3 bulan sebelum kita berangkat ke Jakarta sesungguhnya Arifin jawab setira tidak kusangka sekali-kali tetapi apa anda dikata karena manusia itu tiada dapat berbuat sekendak hatinya melainkan haruslah menepati segala janji yang telah diperbuat meskipun demikian kelima mereka ini telah nyata dan tetap tempatnya berdekat-dekatan kelimanya akan tetapi kita ini belum tentu entah dimana entah dengan siapa tetapi apakah sebabnya kusutan Mahmud meninggal dengan tiba-tiba apakah sakitnya tanya Arifin pula rindu akan anak istrinya menyesal akan perbuatannya jawab Bahtiar kasihan kasihan sahut Arifin setelah disuruh mereka beberapa fakir mengajik disana kembalilah keduanya pulang ke rumahnya hanya yang telah berkubur itu juga yang tinggal disana untuk selama-lamanya tamat pemiarsa cerita Siti Nurbaya atau cerita kasih tak sampai semoga kesempatan yang akan datang saya Bang Elgi bisa membacakan cerita yang lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati